Pembatasan sosial di Ibu Kota akan berdampak pada jam operasional angkutan publik, yakni mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore, dengan kuota angkut penumpang hanya 50% dari jumlah normal. Beragam kegiatan yang bisa membuat keramaian pun dihentikan. Tindakan tegas akan diambil bagi masyarakat yang melanggar. Selama dua hari, mulai 8 April 2020, Pemprov DKI akan menjalankan sosialisasi PSBB kepada masyarakat lewat beragam media. Pada saat PSBB ini dilaksanakan, maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas 5 orang di seluruh Jakarta. Kegiatan-kegiatan di luar ruangan, maksimal 5 orang, di atas 5 orang tidak diizinkan. Dan kami akan mengambil tindakan tegas, jajaran Pemprov, Kepolisian, dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban dan juga memastikan bahwa seluruh ketentuan PSBB diikuti oleh seluruh masyarakat. Menurut analisis kebijakan publik, Agus Pambagio dalam program Sapa Indonesia Pagi Rabu 8 April, tindakan tegas memang dibutuhkan agar masyarakat tertib melakukan pembatasan jarak sosial. PSBB ini harus lebih kuat dari social distancing tadi. Karena apa? Kalau tidak, yang ngapain kita ganti nama bikin bingung publik? Yang ini, itu kan harus ada pelaksanaan hukumnya. Kalau yang kemarin kan sangat sukarela. Orang Indonesia tidak bisa dihimbau. Kalau dihimbau pasti tidak dikerjakan. Karena ya sangat cuek. Mereka sangat cuek. Jadi ada sanksi-sanksinya begitu ya? Ya, harus ada sanksinya. Nah, sekarang ini sedang dibuat pergubnya. Karena harus ada pergub yang ditujukan buat aparat keamanan untuk melakukan tindakan. Karena kalau tidak, tidak ada bedanya social distancing dengan PSBB. Selama pemberlakuan PSBB, Pemprov DKI Jakarta akan tetap menjalankan fungsi pelayanannya. Pembatasan hanya berlaku bagi dunia usaha kecuali ada delapan sektor. Sektor pertama adalah sektor kesehatan. Selanjutnya ada sektor pangan, makanan, dan minuman. Lalu ada sektor energi seperti air, gas listrik, SPBU. Sektor komunikasi seperti jasa komunikasi dan media juga dikecualikan. Selanjutnya ada sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Berikutnya sektor logistik dan distribusi. Sektor kebutuhan harian seperti retail, warung, atau toko kelontong. Dan yang terakhir adalah sektor industri strategis. Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto sebelumnya telah menyetujui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di wilayah DKI Jakarta. Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan Corona, Ahmad Yuryanto, mengungkapkan manfaat dari PSBB ini. Menteri Kesehatan baru saja menetujui berlakunya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Artinya ini adalah upaya yang lebih bersekala besar terkait dengan imbuan pemerintah untuk tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Akan banyak yang nanti kisah kita dapatkan terkait dengan manfaat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Di antaranya adalah kita mencegah terjadinya berkumpulnya orang. PSBB akan diberlakukan selama dua pekan. Selama masa PSBB diberlakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak. Bantuan sosial berupa bahan pokok akan mulai didistribusikan pada hari Kamis besok kepada warga terdampak.